Pemirsa persiapan puncak haji di Arafah dan Mina Arab Saudi terus dikebut. Untuk memudahkan jemaah, pemerintah Arab Saudi menambah fasilitas toilet dan tenda yang akan digunakan jemaah pada puncak haji 9 Juli mendatang. Salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah. Guna memastikan kesiapan fasilitas di Arafah, petugas haji sektor Mekah merinjau langsung kondisi di lapangan. Nantinya, tenda jemaah saat wukuf di Arafah akan dilengkapi pendingin ruangan. Tidak hanya tenda, toilet pun telah dibangun guna melayani jemaah pada puncak haji Juli mendatang. Kalau kita lihat sekarang kan tenda-tenda sudah bagus-bagus ya. Bahkan sekarang sudah hampir semuanya siap dengan AC-AC. Semoga tahun ini lebih bagus lagi. Pelayanannya, sehingga bisa meningkatkan fasilitas pada tahun ini. Sementara di Mina, tenda-tenda jemaah telah berdiri. Tenda-tenda ini baru dibangun dan siap menyambut jemaah. Indonesia merupakan negara terbanyak dalam mengirim 151 jemaah. Mereka diberangkatkan dalam dua gelombang, yakni gelombang satu ke Madinah terlebih dahulu, sementara gelombang dua langsung ke Mekah. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, INews, melaporkan.